Dinas Perhubungan Kota Sukabumi memisah menggelar razia parkir liar di sejumlah titik ruas jalan protokol di Kota Sukabumi. Hasilnya puluhan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang terparkir di bahu jalan terjaring para petugas. Para pelanggar pun dikenakan sanksi berupa tilang hingga cabut pentil. Petugas dari Dinas Perhubungan Kota Sukabumi langsung melakukan tindakan penggembosan dan cabut pentil ke setiap kendaraan yang parkir sembarangan di sejumlah ruas jalan protokol di Kota Sukabumi. Selain itu, petugas juga memasang stiker pelanggar parkir di kaca mobil tepat di depan pengemudi. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan efek jerak kepada pengemudi kendaraan yang nekat parkir di bahu jalan. Tak hanya kendaraan roda 4 yang menjadi sasaran petugas, kendaraan roda 2 pun tidak luput dari razia oleh petugas. Tidak hanya memasang stiker, para pelanggar parkir tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2008 bahwa setiap pelanggar akan dikenakan sanksi denda sebesar 500 ribu rupiah. Penindakan tersebut sebagai bentuk konsistensi dan keseriusan Dinas Perhubungan untuk menegakkan aturan dan memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan. Petugas Dinas Perhubungan Kota Sukabumi akan terus melakukan razia kepada pengendara yang masih nekat parkir sembarangan. Hingga saat ini petugas telah menjaring sebanyak 535 kendaraan yang terjaring parkir liar dari bulan Agustus lalu.